Soal Ujian Seleksi Internal Perangkat Desa Materi Pemerintahan Desa Soal nomor 1 Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BBD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis meliputi sebagai berikut kecuali B. Pengelolaan Keuangan Desa 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada asas di bawah ini, kecuali A. Gotong Royong Soal nomor 3 Sekretaris Desa Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis merupakan unsur dari C. Perangkat Desa Soal nomor 4 Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya adalah dengan memberikan pedoman standar jabatan bagi E. Perangkat Desa Kepala Desa dalam penyelenggaraan Kepala Desa dilarang untuk E. Menjadi pengurus partai politik Soal nomor 6 Penduduk Desa yang boleh memilih Kepala Desa dengan syarat salah satunya berusia 17 tahun pada saat Jawabannya C. Pemungutan suara Nomor 7 Salon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Wali Kota telah penerbitan keputusan Bupati atau Wali Kota paling lama A. 30 hari Soal nomor 8 Anggota BBD diberhentikan karena hal-hal berikut kecuali B. Diberhentikan oleh Kepala Desa Nomor 9 Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APBD desa atau perolehan lainnya yang sah disebut dengan D. Aset desa Besaran penghasilan sekretaris desa adalah A. Paling sedikit 70% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan Nomor 11 Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan Jawaban D. 31 Desember 12 Berikut ini yang memprakarsai rancangan peraturan desa adalah Jawaban B. Pemerintah desa Nomor 13 Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa oleh Jawaban A. Sekretaris desa Nomor 14 Yang berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan desa secara nasional adalah Jawaban A. Menteri dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 15 Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Jawaban A. Provinsi 16 Pembiayaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dibebankan pada kecuali Jawaban A. Anggaran pendapatan dan belanja negara Nomor 17 Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa disebut Jawaban A. Visi Nomor 18 Laporan kepala desa diatur tersendiri dalam peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor Jawaban C 46 tahun 2016 Nomor 19 Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan Disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat Cara tertulis paling lambat Jawaban B 5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Nomor 20 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan kepala desa meliputi Jawaban C Fasilitasi dan koordinasi Sosialisasi Bimbingan teknis Monitoring Evaluasi Soal nomor 21 Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BBD Diatur dalam peraturan Menteri dalam negeri nomor Jawaban C Nomor 110 tahun 2016 Nomor 22 Dalam hal penetapan jumlah anggota BBD Harus memperhatikan Jawaban A Jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa Nomor 23 Masa keanggotaan BBD selama Jawaban E 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji Soal nomor 24 Sejak anggota BBD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan Kepala desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BBD yang diberhentikan kepada bupati atau wali kota melalui camat paling lama Jawaban E 7 hari Soal nomor 25 Musyawarah BBD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BBD terhadap hal-hal yang bersifat Jawaban A Strategis 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 mengatur tentang Jawaban E Desa 27 Perangkat desa diatur dari warga desa yang memenuhi usia Jawaban C 20 tahun sampai dengan 42 tahun 28 Penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 tahun disebut dengan Jawaban D RKP desa Nomor 29 Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan yang diikuti oleh pemerintah desa Dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Salah satu hal yang bersifat strategis yaitu Jawaban D Pembentukan Bumdet Nomor 30 Besaran penghasilan tetap kepala desa ditentukan oleh Jawaban A Bupati Nomor 32 Penghasilan tetap aparatur desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 Pasal 81 ayat 4 ditetapkan dengan Jawaban E Peraturan Bupati Soal nomor 33 Dalam sistem pemerintahan yang sekarang Desa diurus atau diatur oleh dua kementerian Yaitu Kementerian Dalam Negeri Dan Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Salah satu aspek pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian dalam negeri adalah Jawaban B Sumber daya manusia Nomor 34 Nomor 34 Dalam hal pelayanan administrasi Desa dilarang memungut biaya pelayanan surat menyurat Seperti surat pengantar, surat rekomendasi, surat keterangan Hal itu sesuai dengan Pemendesa PDT nomor 1 tahun 2015 Pasal Jawaban D Pasal 22 Nomor 35 Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan otonomi untuk kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Yaitu Jawaban A Economy of skill, akuntabilitas, dan eksternalitas Nomor 36 Administrasi pemerintahan desa diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor Jawaban A 47 tahun 2016 Nomor 37 Yang termasuk buku administrasi umum adalah Jawaban A Buku lembaran desa Dan buku berita desa Nomor 38 Nomor 38 Di bawah ini yang bukan maksud penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa adalah Jawaban B Efisiensi dan efektivitas pemerintahan desa Nomor 39 Yang bukan kewenangan desa Menurut pasal 19 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah Jawaban B Jawaban B Kecamatan Nomor 40 Dalam sejarah pengaturan desa telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa Landasan hukum pengaturan desa yang tertua adalah Jawaban E Undang-undang nomor 22 tahun 1948 Soal nomor 41 Peraturan pemerintah yang mengatur tentang desa yaitu Jawaban C PP nomor 43 tahun 2014 Soal nomor 42 Salah satu bidang antar desa yaitu Jawaban E Bidang keamanan dan ketertiban Soal nomor 43 Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan Yang merupakan urusan desa Yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal Disebut juga dengan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Soal nomor 48 Soal nomor 48 Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa Yang dikembangkan oleh Jawaban A Pemerintah daerah kabupaten atau kota Empat puluh sembilan Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan Jawaban E Pengawasan Soal nomor 50 Rencana pembangunan jangka menengah desa Ditetapkan dengan Jawaban B Peraturan desa Soal nomor 54 Alcak In' Into In' 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 Terima kasih.